kemudian ayat yang terlambat dan sesungguhnya keciptaannya kepada al-khayr yang dimasukkan al-khayr adalah harta kecintaan manusia kepada harta betul-betul sangat cinta jadi al-khayr dalam ayat ini yang dimasukkan adalah harta sebagaimana juga yang Allah sebutkan di surah Al-Bakar ayat 180 Allah mengucapkan harta dengan al-khayr Allah berfirman kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu imtaraka khayr diwajibkan antara kamu apabila kematian hendak menjemput seseorang diantara kalian kalau dia meninggalkan harapan ya makanya dia berwasiat untuk kedua orang tua, tarif kerabat, dengan cara yang baik disebut kalau dia meninggalkan khairan, yang dimaksud adalah kalau dia meninggalkan harta dan khairan jadi sesuanya manusia itu mencintai khair, mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan kenapa harta disebut adalah khairan? ya karena begitulah keadaan manusia mereka menantap bahwasanya harta adalah kebaikan iya kan? manusia menganggap harta adalah kebaikan padahal hakikatnya harta tidak selalu membawa kebaikan iya kurang-kurang yang mengibat harta menjadikan seseorang binasa mengalami sekian keburukan dan kehancuran ya kalau hal-hal kain itu tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bukan pada jalur-jalur kebaikan maka begitu akibatnya kebinasaan, kehancuran, penyesalan bahkan siksaan pada akhirnya Nahu Alhamdulillah ya saya sekarang sekarang melihat kita Sampai jumpa.